Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham, tapi saya sakit hati ustazah Dulu saya baik, sekarang waktu saya jatuh tidak dipeduliin Oke, mbak turut prihatin dengan keadaan ini Tapi yakinlah bahwa mbak enggak sendiri Rame orang kok yang ketika di atas dia berbuat baik Ketika di bawah dia ditinggalkan Itu adalah tabiat manusia Tapi yakin dan percayalah Sakit hati itu tidak akan terlalu lama Kalau kita tetap fokus untuk bangkit lebih baik Lebih awal, lebih cepat Maka kita akan membuktikan kepada diri kita Bukan diri mereka ya Kita akan membuktikan diri kita Untuk kemudian kita bisa untuk bangkit dengan sendirinya Dan ini kita dijadikan sebagai pelajaran Bahwa tidak setiap kita berbuat baik sama orang Dia akan membalas dengan kebaikan Kadang-kadang kebaikan balasannya itu cuma semu dan sementara aja Disinilah semakin bertambah umur dan usia Kita semakin tahu Bahwa siapa orang-orang yang benar-benar tulus sama kita Dan siapa orang yang ada waktu kita di atas saja Makanya sering aku sampaikan Kita tidak perlu memperbanyak teman Yang kita perlukan adalah memperbanyak amal Gak apa-apa teman kita sedikit Yang penting mengantarkan kita kepada kebaikan Tapi dibanding teman yang banyak Tapi tidak mengantarkan kebaikan apapun untuk diri kita So tetap kuat, tetap tegar Dan sakit hati itu pun juga cuma sementara kok Sampai kita bisa bangkit lagi Dan kemudian kita akan bisa berpikir out the box Untuk bisa berpikir lebih jernih lagi Bahwa kita tidak harus menjadi apa yang orang inginkan Agar dia bisa dekat dengan kita Kita hanya boleh beramal Dan kemudian supaya kita tidak mengalami kekecewaan Kita hapuskan rasa berharap kepada manusia Saya rasa ini akan sekedar teori Jika kita tidak mengamalkannya Kadang-kadang kita harus belajar dari sebuah kesalahan Dan ikhlaskan bahwa gaya pertemanan kita yang lalu Sebagai ajang belajar untuk kita di masa depan Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman bisa keluar Dari segala macam problem dengan manusia Sekali lagi saya yakin Mbak Engga sendiri Banyak orang yang mengalami hal itu Dan sebagian bisa keluar dari masalahnya Dan mengambil pelajaran Semoga bermanfaat Neloki disini Sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh